Assalamualaikum, hari ini saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV LED Polytron kerusakan bergaris dan bergetar jadi perhatikan, ini kerusakan memang betul-betul sangat susah sekali jadi jarang bisa diperbaiki tapi disini saya buatkan tutorial pada teman-teman semua supaya bisa untuk memperbaiki TV yang kerusakan seperti ini perhatikan TV ini masih bersegel dengan model 32D 7511 disini langsung saja saya tunjukkan bahwa kerusakan seperti ini memang sangat susah sekali untuk kita perbaiki tapi disini saya sudah berhasil nanti saya tunjukkan pada teman-teman semua ini mesin PSU dan mainboard mesin menjadi satu dan yang disini adalah beacon jadi menggunakan satu single job jadi tidak usah khawatir ini nanti bagaimana prosesnya supaya teman-teman semua tahu para pemula yang masih belajar bisa untuk mendengarkan dan mengikuti video saya sampai selesai supaya kita bisa memahami kerusakan setiap TV yang ada di depan kita atau TV yang kita kerjakan nah ini nanti saya cek semua tegangan yang masuk ke beacon biasa kalau kerusakan seperti ini itu tegangan itu semuanya sudah hadir sudah ada jadi ini saya pastikan saja pada teman-teman semua nah ini VGH saja sudah keluar dan VGL jadi memang semuanya itu tegangan tidak ada permasalahan tapi disini nanti ya tetap saya terangkan supaya pemula itu lebih paham dan bisa semangat untuk memperbaiki TV yang kerusakan disebabkan karena panel setelah saya membagi ilmu ini gratis ya tetap disitu menjaga untuk kita sebagai teman ya komen secara baik-baik dan terus disitu dukung saya supaya saya semangat untuk memberikan ilmu dan selalu belajar kepada saya semoga saja ilmu saya bisa diserap pada teman-teman yang masih belajar atau yang masih kesulitan supaya bisa menjadi seorang servis yang handal yang mahir dan bisa membantu masyarakat nah disini sudah saya cek jadi sudah tidak ada permasalahan disini nanti saya tunjukkan pada pemula yang masih belajar nah disini nanti saya beri yaitu resistor tapi terlebih dahulu ini saya mau copot dulu R nya saya mau geser ke bawah memperhatikan pada waktu saya memperbaiki jadi ini R nya saya geser terlebih dahulu saya mau memastikan bahwa setelah saya geser ini nanti bagaimana keadaan gambar panel saya akan menanggalkan lainnya sudah selesai saya cek kembali pakai lampu khawatir ini nanti konslet ke sebelahnya jadi kita harus betul-betul berhati-hati sebab TV ini punya orang jadi kita harus memperbaiki sebagus mungkin ini sudah saya teliti tidak ada konsletan jadi saya tunjukkan pada pemula semua ini jadi R nya itu sudah saya geser ke bawah jadi ini nanti saya lihat apakah tidak ada perubahan ini saya colokkan ke listrik jadi ikuti terus supaya kita banyak berpengalaman disini saya nyalakan terlebih dahulu light me jadi backlight sudah nyala disini mau saya lihat apakah setelah saya geser dua resistor ini nanti ada perubahan nah ternyata ada perubahan sedikit jadi hanya bergetar-bergetar saja naik turun-naik turun oke langsung saja disini hampir ada perubahan sedikit ini listriknya saya cabut terlebih dahulu nah ini nanti saya beri resistor nah ini saya solder terlebih dahulu dan saya akan tunjukkan pada teman-teman semua nah ini jadi perhatikan ini adalah resistor yang baru saja saya pasang pak durung ketok ya pak duduknya yang jelas cedeknya menek sampai terangnya menek yang kowe tok, yang gamblang yowes lukini tak duduknya ini VGH terus ini LC1 jadi saya menggunakan resistor 100 ohm supaya ya pergerakannya itu lebih lambat nah ini saya tunjukkan ini saya tunjukkan ke listrik ini bagaimana apakah setelah saya beri resistor 100 ohm apakah ada perubahan nah perhatikan disini jangan sampai disitu di stop ini saya nyalakan apakah TV ini ada ada perubahan setelah saya ganti dengan resistor 100 ohm lah ini jadi sudah ada peningkatan lagi sekitar 60% jadi agak lumayan hampir mendekati selesai oke langsung saja disini saya cabut listriknya dan akan saya tambah lagi yaitu resistor bagian LC2 nah ini saya tunjukkan ini nanti ya saya terangkan pada teman-teman semua atau pemula yang masih belajar pak Niko Nopose pak biru-biru Niko nah ini nanti saya tunjukkan resistor apa yang ada di panel yang sudah saya pasang disini saya colokkan ke listrik terlebih dahulu apakah ada perubahan nanti saya terangkan pada teman-teman semua supaya lebih mengerti dan memahami kerusakan panel TV LED nah disini saya tunjukkan apakah gambar sudah selesai nah ini sudah ada perubahan sekitar 95% hampir selesai jadi untuk itu tetap ikuti terus channel saya supaya banyak berpengalaman lah disini nanti saya potong jalur diantara kanan dan kiri sebab cof ini sudah ada konsletan di bagian cof jadi ada permasalahan di panel ini nanti saya potong sebelah sini terlebih dahulu ini nanti setelah saya potong ini bagaimana keadaannya nanti saya tunjukkan pada teman-teman semua atau pemula yang masih belajar jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman disini saya potong terlebih dahulu jadi kalau kita memotong ya harus betul-betul kita towenang jadi jangan sampai disitu memotong jalur ke bawah yang bagian cof nanti susah kita pada waktu ada kesalahan untuk memasang jadi kita potong bagian atasnya terlebih dahulu sebab ini ya kerusakan yang sangat fatal sekali banyak teman-teman yang gagal bingung terus di kembalikan kepada yang punya nah ini sudah saya potong ini nanti saya tunjukkan nah ini sudah saya start jadi tv-nya ini sudah menyala Pak Tuduno iku ya apa sih gambarnya aku kepingin ngerti penasaran disini saya tunjukkan pada teman-teman semua nah ini jadi masih tetap jadi gambarnya itu naik turun naik turun jadi ada permasalahan di bagian cof tengah jadi dari saya memotong ini ada tegangan yang disitu sudah ikut jadi sekitar 8 yang sudah saya potong ini nanti saya kembalikan lagi jadi nanti saya tunjukkan setelah saya kembalikan sebab ya kita butuh untuk proses yang agak lama sebab setiap panel itu bukan langsung dipotong semuanya atau dipotong salah satu tapi ya tetap kita harus banyak berpengalaman dan banyak berilmu ya seperti ini jadi disini sudah saya potong sekitar 8 jalur jadi tidak ada peningkatan sama sekali ini nanti saya kembalikan nanti setelah saya kembalikan saya solder kembali saya tunjukkan pada teman-teman semua oke sudah selesai sudah saya solder sekarang saya colokkan ke elektrik dan TV ini saya hidupkan kembali apakah setelah saya solder ini TV bisa sempurna nah ini saya tunjukkan pada teman-teman semua supaya tidak penasaran nah ini jadi sudah selesai sangat sempurna sekali gambar halus tidak kasar pak aku kepingin ngerti ya aku kepingin nison service TV LED yang rusak eko yang ngoneko mange garis-garis terus bergetar yowes disini saya tunjukkan yang saya pasang di LC2 yaitu resistor 220 ohm ke VGH terus yang di bagian chop ini saya tunjukkan jadi semuanya saya pasang saya solder kembali kecuali dua yaitu LC1 dan LC2 sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat terima kasih selamat menikmati